Setelah terbukti menyembunyikan harta dan sejumlah pelanggaran, Kementerian Keuangan memecat bekas pejabatnya di Direkturat Jenderal Pajak, Rafael Aluntrisambodo. Tidak hanya itu, Kementerian Keuangan juga membentuk tim investigasi untuk menelusuri asal-usul harta kekayaan Eko Darmanto, bekas pejabat Bea Cukai. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, selamat sore. Pak Pras, hasil investigasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan menemukan fakta bahwa Rafael menyembunyikan harta kekayaan. Apa saja harta yang disembunyikan oleh Rafael, Pak? Ya, terima kasih Mbak Zakia. Tadi disampaikan oleh Bapak Inspektor Jenderal Kementerian Keuangan, memang ada modus atau dugaan yang cukup kuat dan dapat dibuktikan bahwa ada aset yang belum dilaporkan di dalam LKPN. Tadi juga disampaikan beberapa hal, tapi memang untuk pertimbangan pemeriksaan lebih lanjut, termasuk nanti untuk kepentingan aparat penegak hukum, sebaiknya kami tidak sampaikan salah rinci dan nanti akan disampaikan pada waktunya ketika... Mungkin besarannya saja, Pak? ...laporan hasil perasaan kami. Iya. Mungkin besarannya, Pak, jika tidak bisa merinci secara detail, berapa besaran dari harta kekayaan yang disembunyikan oleh Rafael, Pak? Pak Pras? Kami juga tidak mendapat nominal detail dari angka harta yang disembunyikan, ya Mbak. Tapi kira-kira kan yang sekarang muncul di publik, seperti mobil Rubicon, yang tidak diakui sebagai miliknya, tetapi kami juga melakukan pengecekan tentang kepemilikan yang sah, ada kemungkinan memang ini dimiliki, tetapi atas nama orang lain, termasuk kendaraan Harley Davidson yang tidak ada surat, itu juga patut diduga milik yang bersangkutan. Termasuk ada satu rumah kos di kawasan Gebayoran yang belum dilaporkan dalam LAKPN. Itu kira-kira beberapa aset yang memang kami temukan belum dilaporkan dan diakui sebagai milik yang bersangkutan. Baik, yang belum dilaporkan dengan yang disembunyikan, ini berbeda ya Pak Pras ya. Pak Pras, kemudian tadi terkait yang Anda sebutkan nomini atau aset yang dibeli atas nama orang lain, bagaimana kemudian penyelidikan atau investigasi terkait hal ini, Pak? Baik, Kementerian Keuangan, bekerjasama dengan aparat penegak hukum, termasuk KPK, kepolisian, PPATK, kejaksaan, juga terus berkoordinasi. Kami juga telah menurunkan tim untuk terjun ke beberapa daerah, melakukan pengamatan dan juga identifikasi. Termasuk dari PPATK, juga telah mendapatkan beberapa informasi yang lalu dapat kami tindak lanjuti. Nah, berdasarkan info keterangan tersebut, lalu kami melakukan profiling, kami sesuaikan dengan data yang sudah pernah kami verifikasi, dan kami temukan beberapa fakta yang telah disampaikan dalam konferensi pers yang tadi, yaitu ada dugaan, aset yang tidak dilaporkan, data senamakan pihak lain, atau dalam bentuk milik PT atau CV, dan lain-lain yang sedang didalami. Termasuk tadi Dirjen Pajak telah menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak untuk perusahaan yang diduga terafiliasi dengan yang kesangkutan, Mbak Saki. Oke, baik. Pak, kemudian juga hasil investigasi dari Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo ini juga tidak patuh pajak, Pak. Bagaimana ini, Pak? Berapa banyak pajak yang belum dibayarkan oleh Rafael? Ya, terkait pembayaran pajak, kami terikat pada gerahsiaan yang diatur di Pasal 34 Undang-Undang KUB. Tapi dapat kami sampaikan, berdasarkan pengakuan dan penelusuran, serta investigasi lebih lanjut, terdapat pajak yang masih kurang dibayar. Dan ini juga kami sudah minta untuk dapat diselesaikan kewajibannya. Secara detail nanti Dirjen Pajak melalui pemeriksaan pajak akan melakukan pemeriksaan dan akan diketahui nanti berapa sebenarnya jumlah pajak terhutang yang harus dibayarkan. Kita tunggu hasil pemeriksaan Dirjen Pajak. Baik, jadi selain menyembunyikan harta, juga tidak patuh terhadap pajak, begitu Pak Pras, tadi juga Anda mengatakan bahwa akan ada pemeriksaan yang dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan milik Rafael ini. Ada enam. Nah ini apa Pak? Apa dasarnya kemudian dari Kementerian Keuangan juga turut memeriksa perusahaan milik Rafael ini? Baik, tentu kami ingin mendapatkan informasi, data keterangan, salat mendalam, sesuai kewenangan yang ada pada kami. Dirjen Pajak punya guna melakukan pengujian kepatuhan. Kami ingin memastikan dengan asas praduga tidak bersalah menguji kepatuhan perusahaan yang diduga terafiliasi dengan saudara RAT. Tentu ini proses yang sangat kredibel, sesuai dengan undang-undang, akan kami pastikan nanti di lapangan seperti apa hasilnya. Jadi kami tidak mau mengambil kesimpulan di awal, tapi kami pastikan ini untuk memastikan seluruh kewajiban para negara telah ditunaikan dengan baik. Dan kami juga berusaha menggunakan kewenangan daripada kami untuk dapat membantu negara ini minimal memastikan kewajiban perjakan itu dapat diselesaikan. Dan nanti bila dibutuhkan keterangan informasi dari Kementerian Kehubungan untuk aparat penegak hukum, kami juga dapat menggunakan hal ini sebagai salah satu dasar untuk penguatan di sana. Baik. Pak Pras, PPATK mengendus adanya dana sebesar 500 miliar rupiah di rekening milik Rafael dan lingkarannya. Apakah kemudian internal dari Kementerian Keuangan menemukan hal serupa? Kementerian Keuangan tidak punya kewenangan sampai melakukan pembukaan rekening dan penelusuran rekening dari para pegawai atau pihak-pihak yang terkait. Maka kami berterima kasih, PPATK membantu kami. Sampai saat ini kami belum menerima secara detail suratnya, belum mau pelajari meskipun telah dikirimkan kepada kami. Kami akan segera pelajari dan kami akan lihat detailnya seperti apa. Kami juga akan berkoordinasi PPATK dan tim pemberantasan pencucian uang supaya kami dapat memperoleh keyakinan tentang apa yang saat ini terjadi. Jadi kami akan gunakan itu sebaik-baiknya. Tentu saja ini menjadi penting untuk mengkonfirmasi apa yang telah kami investigasi sebelumnya dan mudah-mudahan jadi petunjuk yang lebih kuat termasuk nanti dalam pemeriksaan pajak yang sedang dilakukan. Baik. Selain mengenai Rafael, Pak Pras hari ini Menkopol Hukam juga mengungkapkan mendapatkan laporan adanya pergerakan uang mencurigakan sebesar 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan dan ada 69 pegawai pajak yang bertransaksi tidak wajar. Begitu Pak, bagaimana tanggapan Anda? Sudahkah ada penyelidikan terkait hal ini? Baik. Terkait 69 pegawai Kementerian Keuangan dapat kami tambahkan itu adalah hasil profiling dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Mereka berdasarkan LHKPN dan data lain kita lakukan verifikasi, assessment dan kita kelompokkan dalam kategori resiko tinggi. Untuk itulah kepada mereka kami secara proaktif meminta bantuan PPATK untuk bisa mendapatkan detail data transaksi keuangan mereka. Jadi ini inisiatif kami yang minta ke PPATK. Berterima kasih dukungan Pak Menkopol Hukam sangat luar biasa. Kami sendiri belum menerima surat yang dimaksud yang berisi 300 triliun tapi kami pastikan kami akan pelajari itu dan kami sudah menyampaikan kepada Pak Menkopol Hukam kami siap untuk berkoordinasi bersama memastikan data ini seperti apa detailnya konkretnya dan kami akan memohonkan arahan untuk dapat tindak lanjut bersama-sama. Pak Pras 69 orang ini apakah ini yang seperti dikatakan KPK bagian dari lingkaran kelompok Rafael? Menurut identifikasi Ijen Kementerian Keuangan nama-nama ini tersebar di beberapa unit eselon 1 kami juga belum bisa memastikan apakah ada afiliasi baik dari sisi pekerjaan maupun karir dan lain-lain tapi kami masih melakukan pendalaman untuk melakukan antisipasi mudah-mudahan nanti sesepatnya dapat kami sampaikan ke publik setelah kami panggil 69 pegawai ini sedang perspemanggilan Pak Sakia jadi mohon bersabar sampai 2 minggu ke depan kami melakukan pendalaman-pendalaman oke kayak 69 ini siapa saja Pak Pras tentunya pegawai Kementerian Keuangan yang wajib menyampaikan LHKPN persebarannya ada di beberapa unit eselon 1 tetapi untuk detail pada saatnya nanti kami sampaikan karena kami menghormati asperduga tidak bersalah jangan sampai lalu terjadi pembunuhan karakter atau hal-hal yang lain yang tidak perlu karena kami belum menyelesaikan seluruh pemeriksaan ini baik Pak Pras kalau kemarin sempat ramai begitu ya Kepala Beacukai Yogyakarta saat ini yang sedang menjadi sorotan adalah harta tak wajar milik Kepala Beacukai Makassar Andi Pramono sejauh mana dari pihak Kementerian Keuangan mendalami terkait hal ini Saudara AB setelah kami lakukan pengecekan juga termasuk satu dari 69 pegawai yang berisiko tinggi dan kami juga sudah melakukan proses terutama pemanggilan akan kami minta keterangan untuk memberikan penjelasan dan kami juga terus bekerja untuk memastikan upaya langkah kami sama secara konsisten standar seperti yang kami lakukan kepada saudara RAT dan lain-lainnya Baik terima kasih Pak Yustinus Prastowo staff khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis tentunya kami menunggu Pak bagaimana kemudian hasil investigasi dan audit yang dilakukan oleh pihak Kementerian Keuangan selamat sore Pak Pras terima kasih sudah bergabung bersama kami terima kasih